Manajemen baru nampaknya benar-benar membawa angin segar untuk tim yang identik dengan julukan Macan Kemayoran, pasalnya selain mes dan tempat latihan yang menetap Kali ini para squad sudah memiliki bus baru Terakhir Persija Jakarta mempunyai bus saat periode sekitar 2011-2012 Bus dengan corak macan di sisi kanan dan kiri cukup tangguh membawa squad macan Kemayoran di berbagai kota sekitaran Jakarta Bahkan pernah menjadi korban ketika pernah diboyong ke Bandung Kali ini dengan bus yang sedang dipersiapkan berbeda dari yang sebelumnya Beberapa interior bus sendiri akan dirubah sesuai kebutuhan tim macan Kemayoran Bus yang berkapasitas sekitar 40 kursi ini mulai akan beroperasi pada pertandingan pekan ke-7 Ketika Lagahum melawan Bali United pada tanggal-tanggal 14 Mei tahun 2017 Ini bus baru kita minggu depan akan kita reberat dulu Targetnya pada pekan ke-7 ketika pertandingan kandang melawan Bali United Kita sudah bisa menggunakannya Ujar Letkol, Ardi Cahajoko, asisten manajer Persija Jakarta dengan adanya bus baru Semoga tim kebanggaan ibu kota ini semakin pede untuk mengarungi gelaran Liga 1 2017 Yang sudah bergulir sejak bulan April tahun 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!